Pada saat di RSJ, udah aku lepas gitu, karena mau dibawa ke Dinsos. Akhirnya aku hubungi Dinsos, aku bilang, Bu, nggak apa-apa, biar saya rawat aja, saya nggak tega. Akhirnya dari RSJ aku hamil, aku rawat di rumah. Satu tahun setengah. Udah sembuh, udah pulih, kita hantarkan lagi. Menolak? Bukan, udah kita masukin rumah sakit jiwa, aku telepon, kan udah di ACC pulang kan. Aku telepon, Bu, ini saya hantar ini ya, Bu. Oh nggak, nggak usah, nggak usah dianterin, udah di situ aja. Ada nggak, saya penasaran, setelah 2 tahun setengah ini ya, mau berjalannya insya Allah ya, sosok di konten yang paling berkesan banget buat kamu? Apakah yang di Riau, atau ada yang lain gitu ceritanya? Ada nggak yang paling berkesan tuh, dan kamu tuh kayaknya ninggalin... gitu? Yang paling berkesan sebenernya, hampir semua yang kita tanganin, ya berkesan ya. Karena kalau misalnya aku ditanya berapa orang yang sudah aku bantu, aku bingung jawabnya gitu. Karena yang udah... Ada nggak yang ceritanya paling, kalau tadi kan Riau kan karena prosesnya tuh ya, menuju Riau tuh 5 hari melewati berapa provinsi tuh ya. Betul. Tapi kalau sosoknya, orangnya gitu dia bener-bener nyentuh hati banget gitu? Kalau sosoknya Abah Ismail. Oh dia di mana nih? Jadi aku temuin di daerah Bogor. Itu juga telepon ya dari orang? Dari orang. Dari orang. Terus itu waktu itu aku masih baru banget jadi youtuber. Terus akhirnya aku ketemu sama Abah. Abah itu kan tamponnya gondrong, terus bawa tongkat. Dia ciri khas banget. Dia nggak pakai baju, cuma pakai sarung doang gitu. Muterin Bogor aja gitu ya? Iya, muterin Bogor. Terus akhirnya dia terkenal legend gitu di sana. Karena udah sekitar 8 tahunan dia muter-mandir di situ. Jadi di satu tempat Bogor tersebut kan? Bogor luas tuh. Jadi dia di satu tempat itu ya? Terus waktu aku temuin itu, dia lari ketakutan tuh. Terus aku uber kan? Aku mikirnya kan kayak apa? Ini lucu gitu ya? Biasanya berarti waktu kecil kamu dikejar mau di GJ, sekarang kamu biar dikejar di GJ. Jadi tadi memang berbalik. Men set aku gini, ah ini bisa nih pasti bisa gitu. Aku uber-uber tuh aku lari. Terus aku bilang, Abah? Dipanggil sama selalu orang, aku panggil Abah. Terus Abah sini dulu gitu. Terus akhirnya dia mau duduk gitu. Dia mau duduk, kita deketin, kita kasih minum. Apa yang dia suka kita kasih. Ngobrol terus aku rayu-rayu mau cukur rambut. Terus dia sempet nolak. Akhirnya dia lulu juga. Berapa lama kamu butuh sampai dia oke cukur rambut? Ketemu itu harus dua kali. Dua kali dan yang terakhir itu sampai 4 jam. Aku harus duduk di jalan sama dia. Ikut-ikutan seperti dia gitu. Terus aku meyakinkan, Abah Ismail ini niatnya baik. Gini, gini, gini. Pokoknya kita ikutin dulu apa yang dia mau. Yaudah. Akhirnya dia lulu, kita mandiin, kita bersihin. Aku mau bawa ke Dinsos. Dia berontok lagi, dia lari lagi. Aku uber lagi. Akhirnya. Itu seru. Itu seru. Akhirnya. Itu yang kalau dibikin lucu ya. Dulu aku dikejar-kejar gitu. Tapi aku tanya juga. Apakah dia selama ini pernah menyakiti orang? Enggak. Dia malah sering disakiti orang. Jadi dilemparin batu. Iya terus. Akhirnya aku hubungi Dinsos. Aku gimana caranya. Minta tolong. Dibawalah ke RSJ. Pas dibawa ke RSJ. Kan aku nangis kan. Karena aku mikirnya. Pada saat di RSJ udah aku lepas gitu. Karena mau dibawa ke Dinsos. Akhirnya aku hubungi Dinsos. Aku bilang, Bu gak apa-apa. Biar saya rawat aja. Saya gak tega. Akhirnya dari RSJ aku hamil. Aku rawat di rumah. Satu tahun setengah. Serius? Jadi tinggal bareng kamu? Tinggal bareng aku. Wah berapa? Satu tahun setengah terus? Satu tahun setengah. Terus keluarganya minta. Kan ketemu sama keluarganya. Setelah satu tahun setengah. Ketemu sama keluarganya. Keluarganya sering main. Pendekatan lagi sama Abah Ismail. Jadi kayak. Terapinya dia ya. Selama ini kan. Akhirnya kamu menemukan keluarganya? Menemukan. Menemukan. Ada yang. Ada yang menginformasikan. Bahwa dia punya adek. Disini. Disini. Katanya. Aku hubungin. Terus. Adeknya itu datang ke rumah. Oh nangis-nangis deh. Ngeliat perubahan Abah kan. Luar biasa. Dia bersih. Terus tangannya udah gak ada. Luka-luka. Kan tadinya. Kayak cincin. Ada di dagingnya dia gitu. Terus semua aku bersihin. Tapi emang. Agak. Jadi kekurangan ya. Tangannya itu. Jadi gak normal gitu. Oh iya. Karena kan gelandut-gelandut. Tadi udah keberatan. Atau segala macem. Seperti itu ya. Akhirnya. Adiknya itu. Yang. Nomor dua. Meminta dia. Untuk dirawat. Katanya. Di Purwakarta. Dan sekarang. Masih kontek-kontekan nih. Belum lama. Sama. Dia seneng banget. Tapi pernah gak sih ada. Ini pengalaman pribadi saya juga ya. Sebagai psikolog yang bekerja di RSJ. Seperti itu kan ya. Kadang-kadang tuh udah baik-baik kan. Tanpa bisa dipungkiri ya. Kadang-kadang kan memang ada kondisi. Dimana. Seseorang mengalami gangguan psikologi. Justru karena lingkungan terdekatnya. Kan gitu ya. Jadi tuh. Ada lah beberapa kali. Alhamdulillah gak sering sih Mbak Novi. Ada beberapa kali. Yang begitu dirawat gitu ya. Membaik. Begitu pulang. Balik lagi. Gitu. Karena sebenarnya sumber stressnya tuh. Ada di rumah. Kan gitu. Gemes gak sih. Gitu kan. Gemes banget. Pernah ngalamin yang kayak gitu. Ya ini belum lama. Aku ngalamin. Jadi aku ada ODGJ cantik. Cantik banget. Namanya Ica. Ketemu di Jakarta? Enggak. Dia di Tasik. Terus. Aku temuin waktu itu ibunya masih ada. Terus. Kondisi kan emang. Ya ngeblank. Terus dia makan daun singkong. Daun singkong ona dicabutin. Dia makan mentah-mentah. Ini masih muda ya. Masih muda. 22 tahun. Itu viral banget. Apa. Di tiktok. Nah akhirnya aku datengin. Ibunya meninggal gak lama. Ibunya meninggal. Akhirnya aku ambil. Ya udah bu. Saya izin ambil. Nah kemarin. Tiba-tiba Ica bilang. Ibu tuh ambil siapa nih? Kan ibunya udah meninggal. Kamu minta izin ibu. Ada tantenya lah ya. Tantenya dia. Ada tante sama nenek. Aku bilang ibu. Udah Ica ikut aku aja. Aku ambil. Aku bilang gitu. Terus. Coba aku mau masukin niayasan. Pas aku lihat. Sayang banget ini masukin niayasan. Anaknya pintar. Anaknya baik gitu. Maksudnya nurut. Akhirnya udah aku rawat aja di rumah. Nah tiba-tiba dia pagi ngomong gini. Kak Novi aku mau pulang boleh gak? Kata dia gitu. Pulang kemana? Jadi setelah berapa hari nih? Udah lama. 6 bulan. Jadi tiba-tiba setelah 6 bulan pagi-pagi dia bilang mau pulang gitu ya? Kalau mau pulang. Boleh gak main sebentar katanya. Boleh mau kemana? Ke Bogor. Ke rumah tante katanya. Mau ketemu sama nenek. Aku anterin lah. Aku anterin. Dia masih konsumsi obat tuh. Aku bilang ibu nanti kalau obatnya habis. Kan Bogor itu deket sama RSJ yang di Bogor. Langsung aja mau konsultasi minta tebus obat. Terus ternyata aku gak tau gimana ceritanya. Dari rumah tantenya dioper ke rumah neneknya. Aku ambilnya kacau lagi. Jadi apa yang terjadi? Dia tidak minum obat? Katanya ceritanya Ica dia tuh main ke rumah temennya. Terus diajak ngerokok. Diajak apa? Ya mungkin ininya jadi ngeblank lagi. Aku gak ngerti deh. Ya mungkin dalam kondisi itu tiba-tiba mungkin ada konsumsi alkohol. Atau segala macem. Yang bikin jadi korslet lagi gitu kan. Terus tiba-tiba dia minta nikah. Yang tadinya enggak. Dia pikirannya pengennya sehat-sehat tuh. Tiba-tiba dia mau nikah. Udah macem-macem deh. Akhirnya aku masukin lagi di RSJ. Sekarang dari nol lagi. Ya ampun. Jadi bengong-bengong lagi. Terus jadi kayak robot lagi. Dan itu sepanjang proses itu obat tidak diminum ya? Kata keluarganya putus obat seminggu. Ya sementara di saat yang bersamaan mungkin ada asupan-asupan lain dari temen-temannya yang membuat jadinya tidak stabil juga. Betul. Kayak gitu gemes ya rasanya ya. Aduh itu banyak banget. Ya kadang-kadang udah oke. Oke kamu pulang ya gitu. Itu pernah ada kejadian tiga hari kemudian balik lagi gitu kan. Baru tiga hari itu rasanya aaah gitu. Setelah bermudang-mudang di terapi bareng gitu. Tapi biasanya suka ada tekanan di rumah ya? Iya gitu. Memang kadang-kadang ternyata ya balik lagi tadi tanpa bisa dipungkiri ada kondisi-kondisi kita mengalami gangguan psikologi tersebut justru karena stressornya ada di lingkungan terdekat kan. Nah itu yang dan sedihnya seringkali memang kayak lingkungan terdekat itu gak menyadari hanya kirim aja udah deh kamu sembuhkan gitu. Ya kan tanpa ada satu pola di rumah yang berubah gitu. Tanpa mencoba menyadari oh mungkin karena kita komunikasinya kurang. Oh mungkin karena ini. Kurang perhatian. Jadi yaudah itu lagi di rumah sakit disembuhkan kita juga berubah ya kadang-kadang enggak gitu kan ya. Jadi begitu balik ke rumah balik kondisi. Sama aja. Iya gak lalu punnya tiba-tiba nongol lagi saya lho kok ada dia lagi? Gitu kan. Iya aduh gitu tuh kayak rasanya gimana gitu. Ini jadi curcol nih. Tapi itu banyak. Iya kan dan itu mungkin menjadi salah satu suka duka kamu jadi konten ODGJ kali. Iya betul. Ada lagi gak suka duka ya? Apa lagi? Suka dukanya ya itu sih yang paling faktor utama. Terus yang miris gitu ya udah. Terus yang kedua ada lebih parah lagi. Kan ibu ini saya izinnya saya bawa ya ke RSJ gitu nanti insya Allah. Kalau misalnya udah sembuh udah pulih kita anterkan lagi. Menolak? Bukan udah kita masukin rumah sakit jiwa. Aku telepon kan udah di ASC pulang kan. Aku telepon bu ini saya anterin ya bu gitu. Oh enggak enggak. Gak usah gak usah dianterin. Lu udah disitu aja. Iya. Iya bener itu ada juga yang kayak gitu yang kadang-kadang jadinya tuh kayak kita bilangnya pasien inventaris. Oh. Gitu itu juga sedih sekali kan. Makanya yang ya maksudnya balik lagi kan pada akhirnya harusnya kita kembali kepada keluarga orang-orang terdekat kita ya. Tapi kalau di Dharma Ongsu itu banyak banget pasien-pasien yang kita sebut pasien inventaris gitu. Terus akhirnya kalau kayak gitu kamu gimana? Aku langsung bilang gini. Ibu maaf saya cuma mau menjelaskan disini ada pasal dimana fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Kalau misalnya punya keluarga ya tidak boleh dipelihara oleh negara harus dengan keluarganya gitu. Dan tidak boleh juga seolah-olah ditelantarkan gitu. Aku selalu menjelaskan seperti itu. Tapi akhirnya mau gak mereka ambil? Ya mau dengan terpaksa jadinya. Tapi takutnya jadi lingkungannya tidak kondisi juga ya di rumah ya. Karena mereka jemput aja juga dengan terpaksa. Iya tapi aku selalu bilang saya udah melakukan yang terbaik gitu. Terus kadang bawa ke yayasan dulu. Pokoknya udah lama kok kita ngebantu estimasi bisa 6 bulan sampai dikembalikan gitu. Oke dan mungkin salah satu ya gak tau kamu mau memasukkan ini sebagai duka atau enggak ya. Tapi kan pernah ada cerita juga. Saya pernah baca tuh yang tahun 2022 ada keluarga ODGJ yang menuduh kamu. Gak aneh ini cuma buat konten doang gitu. Kamu gimana berespon terhadap itu? Oh kalau aku sih selalu bilang apapun yang mereka ucapkan gak apa-apa ya. Karena kan itu hak mereka. Mereka bilang hanya untuk konten. Tapi aku selalu menjelaskan gini. Apapun yang aku terima di YouTube disini aku pergunakan untuk biaya operasional aku. Rumah sakit jiwa. Untuk orang terlantar kan ada yang gak ada BPJSnya. Aku harus membiayai mereka ya rumah sakit jiwanya itu. Terus yayasan-yayasan maaf yang swasta itu aku ada tanggungan setiap bulannya. Gak cuma untuk ODGJ aja. Untuk panti jompo juga. Terus kita merawat 12 anak ODGJ dan orang terlantar. Itu mereka butuh susu, butuh popok semua. Kita gak ada donatur gitu. Kita gak punya donatur. Gak. Jadi kalau misalnya. Tapi sebenarnya waktu itu apa yang terjadi? Sampai mereka apakah memang si ODGJnya ini tidak dibawa ke rumah sakit? Oh dibawa? Dibawa ke rumah sakit. Jadi maunya mereka ya mungkin diserahkan ke kita. Jadi mau diserahkan ke kita, plok udah gitu. Yang tadi tuh yang lepas tangan yang pasien inventaris tersebut gitu ya. Terus kita selalu bilang ya gak bisa. Kita kan disini ikhtiar ya. Kita ikhtiar untuk ngobatin. Kita bawa ke RSJ. Sampai mereka stabil. Kita bawa ke yayasan untuk mendampingkan agamanya juga. Tapi kalau diserahkan ke kita ya kita bukan keluarganya gitu. Dan kita pun belum punya fondasi yayasan gitu loh. Yayasan dimana kita bisa total untuk merawat mereka yang gak bisa. Dan sudah berbadan hukum gitu ceritanya ya. Oh jadi mereka kemudian menganggap karena dikembalikan. Berarti selama ini selama 6 bulan dipakainya. Jadi konten dong seperti itu kali mungkin ya. Tapi kalau misalnya ada yang bicara seperti itu. Aku ada di rumah itu ngerawat 2 ODGJ. Mbak Vera sama Ica itu. Aku mengontenin mereka mungkin 1 bulan 1 kali. Atau 2 bulan 1 kali. Malah netizen yang pada minta kontenin dong keseharian mereka. Terus Mbak Vera ini kan aku bawa dari Batam. Melahirkan anak yang aku bawa sekarang ini. Selalu pada minta daily vlog. Tapi aku gak pernah melakukan itu. Kenapa? Karena buat aku konten aku sosial untuk memotivasi keluarga di luasannya punya ODGJ. Ini bisa sembuh loh gitu. Bukan untuk memanfaatkan daily vlog untuk apa gitu loh. Kalau daily video aja aku suka bikin story Instagram. Dan itu gak dapet uangnya gitu. Jadi gak perlu sesuatu yang kalau buat aku tidak perlu diekspos. Ya gak perlu. Kecuali orang-orang terlantar yang mungkin aku angkat supaya keluarganya ini bisa ketemu. Ada loh ODGJ 38 tahun baru ketemu. Itu di daerah Jawa Timur. Setelah 38 tahun bilang? Dari dia muda sampai dia tua. Wah 78 tahun akhirnya ketemunya gimana? Kan di Sidoarjo di Surabaya. Aku datang kesana. Dia itu bawa iketan-iketan penuh sampah. Pokoknya di kepalanya sampai berat banget ya. Dia bikin sendiri. Terus akhirnya kita copot, kita mandi, kita bersihin. Udah sekitar 50 lebih umurnya. Kita telepon dina sosial. Alhamdulillah Surabaya kan bagus banget ya. Terus aku telepon dibawalah ke rumah sakit jiwa di Surabaya. Selang aku posting satu hari, keluarganya ngubungin mbak itu saudara kita. Ya Allah udah lama kita gak ketemu hampir 40 tahun katanya. Astagfirullah. Dari dia muda sekarang kan udah jadi kakek-kakek gitu. Terus keluarganya bilang mbak boleh gak saya ketemu? Boleh, tapi kan karena saya pertanggung jawabnya, walinya. Jadi harus sama saya. Jadi akhirnya aku temuin si bapaknya ini sampai gak kenalin. Gak kenalin kakak kandungnya. Jadi ada kakak kandungnya, ada adik kandungnya. Sekeluarga besar pada datang ke rumah sakit jiwa. Gak kenalin ODGJ ini. Ya mungkin karena dia juga mengalami gangguan berfikir kali ya. Ya itu pertama. Terus ditambah 40 tahun kan berubah. Lupa. Terus akhirnya? Akhirnya keluarga meminta untuk dibawa pulang. Mbak Novi, saya atas nama seluruh psikolog, psikiater, semua ahli profesional yang bergerak di kesehatan mental mengucapkan banyak banget terima kasih. Terima kasih. Semoga apapun niat bayi kedepannya, pembuatan yayasan, surat dari Kemensos, segala macam itu dimudahkan, dilancarkan. Sehingga makin bisa melebarkan sayapnya dan kemudian merangkul lebih banyak orang lain yang membutuhkan. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk berbaginya. Saya berharap video tayangan ini juga bisa membantu semua yang sedang membutuhkan di kesehatan mental tersebut. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.